Punya kenangan yang manis dan indah di Bali, jadi motivasi Bruno Moreira dan ancaman bagi Bali United Striker gacor mengerikan, Yusuf Azsejari atau Cak Gundul dirumorkan ke Persebaya, ayo manajemen Ndang Satset Yes, Alhamdulillah kabar baik, bikin bonek bonita full senyum, dan Bali United bisa ketar-ketir dengan hal ini Jadi andalan gombau saat di India, Osama Malikbek berbrewok dan koko ini siap diduetkan dengan Dusan Stefanovic Punya kenangan yang manis dan indah di Bali, jadi motivasi Bruno Moreira dan ancaman bagi Bali United Bruno Moreira punya kenangan manis di Bali, tepatnya ketika ia membela Persebaya pada musim 2021-2022 Musim ketika Liga Indonesia diselenggarakan secara bubble di Jabodetabek, Jateng, Yogyakarta, dan Bali Musim itu separuh musim diselenggarakan di Bali dan Bruno mencatatkan sejumlah aksi-aksi hebat di Pulau Dewata Salah satu pertandingan terbaik Persebaya dan Bruno di musim itu adalah saat melawan Bali United pada 25 Maret 2022 Persebaya menang 3-0 Bruno menyumbang satu gol melalui titik putih Itu adalah salah satu dari 7 gol yang dicetak Bruno pada musim tersebut Ketika itu Persebaya sempat bersaing dalam perebutan juara Namun badai Covid-19 membuat Persebaya kehilangan hampir separuh pemain dalam sejumlah pertandingan Tertinggal dalam persaingan juara, Persebaya pun akhirnya finis 5 besar Ya tentu saya punya memori bagus disini, kata Bruno dalam sesi latihan Persebaya di lapangan Gelora Trisakti Saya senang kembali latihan di lapangan ini, saya harap perasaan yang sama seperti di musim sebelumnya lanjut pemain kelahiran 1999 itu Persebaya akan menghadapi Bali United Jumat besok di Stadion Kapten Iwayandipta Jumat besok 20 Oktober Kecuali catur pamungkas yang kena sanksi seluruh pemain Persebaya dalam kondisi siap tempur Target saya adalah lebih tinggi dari musim sebelumnya Pertama membawa tim ini lolos di 4 besar untuk masuk Championship Series, kata Bruno Bruno saat ini menjadi top scorer Persebaya dengan 8 gol Membandingkan dengan musim 2021 per 2022, produktivitas pemain asal Brazil itu meningkat signifikan Mencetak gol tentu senang apabila mendapat kesempatan, apalagi gol itu membuat kemenangan Semoga melawan Bali United kita bisa meraih itu paparnya Striker gacor mengerikan Yusuf Ezejari atau Cak Gundul dirumorkan ke Persebaya Ayo manajemen Ndang Satset Persebaya Surabaya menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengan calon rekrutan anyar di bursa transfer pemain Liga 1 Teranyar manajemen Persebaya Surabaya dirumorkan sedang menjajaki kemungkinan mendatangkan Satu striker asing di bursa transfer pemain Liga 1 Persebaya Surabaya disebut-sebut sedang mendekati ekspersik ke diri Yusuf Ezejari Kabar ketertarikan Persebaya terhadap Yusuf Ezejari dihembuskan akun Instagram Ad Gossip Bola Menurut Ad Gossip Bola, Persebaya Surabaya sedang menyiapkan rencana alternatif jika incaran utama batal bergabung Yusuf Ezejari masuk opsi lain jika opso sebelumnya gagal Let's see unga instastory akun Instagram Ad Gossip Bola kami 19 Oktober 2023 Yusuf Ezejari bukan nama asing di kompetisi Liga 1 Sebelumnya striker berusia 30 tahun itu pernah membela dua klub Liga 1 yakni Persik Kediri dan Bayangkara FC Bersama Persik Kediri, Yusuf Ezejari tampil dalam 32 laga dengan catatan 19 gol pada musim kompetisi 2021-2022 Sementara bersama Bayangkara FC, pemain yang saat ini berkompetisi Liga Super Malaysia tampil dalam 12 laga dengan catatan 4 gol Menarik ditunggu Bagaimana langkah manajemen untuk mendatangkan striker berkepala pelontos ini? Yes, Alhamdulillah kabar baik Bikin bonek bonita full senyum Dan Bali United bisa ketar-ketir dengan hal ini Persebaya Surabaya akan menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan di Petabali Jumat 20 Oktober 2023 dengan squad komplet Selain sejumlah pemainnya yang sempat mengalami cedera sudah pulih Dua pemain Persebaya yang membela timnas Hernando Ari dan Song Ui yang akan bergabung dengan tim Dua pemain tersebut langsung menyusul tim yang sudah berangkat ke Bali pada Rabu 18 Oktober 2023 Mereka akan langsung bergabung dengan tim di Bali Mereka akan datang sebelum laga lawan Bali Kata pelatih Persebaya Surabaya Joseph Gombau Meski bergabung Joseph Gombau tidak memberi garansi Keduanya akan langsung tampil sejak menit awal Pelatih asal Spanyol itu lebih dulu akan melihat kondisi Apalagi keduanya baru menjalani laga internasional dengan masing-masing negara kemarin Soal kondisi tergantung dari mereka Kami akan melihat kesiapan mereka seperti apa Ucapnya Dengan persiapan maksimal yang dilakukan timnya di jeda internasional kali ini Joseph Gombau yakin bisa persembahkan hasil maksimal Meski ia yakin tidak mudah karena lawan sedang dalam tren positif Bali United punya modal kemenangan 2-1 dari Bayangkara FC Melengkapi 5 laga terakhir tanpa kekalahan Sementara Bajul Ijo julukan Persebaya Bermodal kekalahan 2-3 dari Persib Bandung di laga terakhir Dua laga terakhir puasa kemenangan Kami menjalani persiapan yang bagus Kami sudah fokus membenahi kesalahan-kesalahan yang terjadi di laga sebelumnya Ini untuk memastikan kami mendapatkan 3 poin dengan meminimalisir kesalahan itu Tidak terjadi lagi Pungkas Joseph Gombau Jadi andalan Gombau saat di India Osama Malik back berbrewok dan koko ini siap diduetkan dengan Dusan Stefanovic Osama Malik muncul di bursa transfer Persebaya Back tengah asal Australia itu pernah satu klub dengan pelatih Persebaya Joseph Gombau Odisha FC Gombau tentu sudah tahu kualitas Osama Makanya namanya sampai masuk bursa transfer Soal rekomendasi siapa saya tidak tahu Tapi yang pasti nama tersebut memang masuk list yang sedang dijajaki manajemen dan tim pelatih Kata sumber harian disuai Tak hanya di Odisha Osama Malik adalah bagian dari squad Adelaide United Yang juga ditangani Joseph Gombau Back berusia 33 tahun itu menjadi andalan Gombau selama 3 musim berkarir di negeri Kanguru Malik pasti tahu betul gaya main Gombau Gaya main sepak bola matador dengan mengandalkan umpan-umpan pendek Ia bisa menjadi proklamator Gombau Bol jika Persebaya jadi mendatangkannya Dengan lepasnya satu di antara Zavalente dan Slow Yamamoto Persebaya tentu punya satu slot asing Nah kemungkinan posisi yang akan diisi adalah center back Hadirnya Malik bisa menjadi solusi lini belakang Persebaya Apalagi saat diduatkan dengan Dusan Osama Malik mempunyai tubuh tinggi kekar sehingga ia pasti menang saat duel udara Pemain dengan rambut keribu itu juga ahli dalam memotong serangan lawan Sebuah skill melengkapi kehadiran Dusan Stefanovic Akankah Persebaya mendengar saran Josef Gombau dengan mendatangkan Osama Malik? Mari kita tunggu